Korban jiwa akibat gempa mengenitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah pada Senin lalu terus bertambah. Terbaru pada Jumat Siang, angka korban jiwa menembus 21.500 orang. Mengutip Al-Jazeera, sedikitnya 18.342 orang telah tewas di Turki. Di Suriah hingga saat ini ada 3.377 orang yang diketahui telah meninggal. Dengan jumlah sebesar ini, gempa kali ini menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak dibandingkan gempa tahun 99 lalu. Saat itu, 18.000 orang dilaporkan menjadi korban meninggal dunia. Menurut ahli kegempaan, Ofgun Ahmed Erkan, gempa kali ini berpotensi menimbulkan korban jiwa yang jauh lebih besar lagi. Ia bahkan mengestimasi ada 180.000 warga yang tertimbun dalam reruntuhan. Sejumlah faktor telah berkontribusi untuk membuat gempa ini begitu mematikan. Salah satunya adalah waktu terjadinya gempa di pagi hari. Gidiyorum o zaman oraya doğru. Amin. Terima kasih.